Halo semua, Hyperos membawa fitur-fitur yang keren banget di hape Xiaomi kita. Dan ini bikin hape Xiaomi kita jadi tambah gokil lagi gwis. Oke dan salah satu fitur yang paling aku sukai yaitu fitur smart. Island bawaan dari Hyperos ini. Nah fitur smart island ini. Itu mirip-mirip ya gwis dengan fitur dynamic. Island yang ada di IPH1 Pro atau fitur smart island yang ada di HP Realm. Oke dan di video kali ini aku mau tunjukin ke kalian fitur smart. Island yang gokil banget di Hyperos. Oye buat teman-teman yang suka dengan konten-konten seputar tipes. Dan nyalain lonceng notifikasinya. Nah fitur smart island ini akan memunculkan notifikasi bawaan HP Xiaomi kita ya gwis. Jadi disini saat kita charger HP-nya dia akan munculin notifikasi smart island yang ada di bagian atas. Kemudian smart island ini juga munculin notifikasi bawaan Xiaomi lainnya. Saat kita menghidupkan mode sinyap atau mode hending di HP Xiaomi kita. Smart L-nya akan muncul di bagian atas. Kemudian saat kita mengaktifkan mode hemat baterai. Dia juga akan muncul di smart island. Kemudian saat kita mengaktifkan hotspot seluler. Dia juga akan memunculkan smart island yang ada di atas. HP Xiaomi kita. Tampilan smart island ini keren banget dan aku sangat suka. Dan untuk animasi yang ditampilkan smooth banget. Ini merupakan fitur bawaan dari Hyperos ya gwis. Install ataupun mengaktifkan apapun dia. Akan otomatis aktif di Hyperos kita. Namun sayangnya smart island ini tidak akan memunculkan notifikasi pihan ketiga ya gwis. Dia tidak akan muncul di smart island. Dan disini tampilan notifikasi whatsappnya masih seperti notifikasi bawaan HP Xiaomi yang lama. Tampilannya klasik seperti ini. Semoga aja di update-an Hyperos versi resminya nanti. Notifikasi-notifikasi aplikasi BA. ISL INDE yang tampilannya akan jauh lebih keren lagi menurut. Saya oke dan itu tadi gwis fitur keren yang ada di Hyperos. Gimana pendapat kalian tentang fitur yang satu ini? Kasih tau saya ya dengan menulisnya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.